Drop it! Jika kalian lihat, Jutsu yang digunakan Sasuke adalah portal dimensi dan bukannya Jutsu terreportasi biasa. Yang kita tahu, Uchia Shin berada di bumi, jadi seharusnya Sasuke gak perlu repot-report membuka portal dimensi. Kelelahan Diperlihatkan, Sasuke keluar dari portal dalam keadaan ngos-ngosan. Meski membuka portal, seharusnya Sasuke tidak capek seperti saat dia membuka portal untuk menyelamatkan Naruto yang diculik memosiki saat diboro dari movie. Itu artinya, dia baru selesai bertarung dengan orang yang kuat sebelum membuka portal. Mata Setelah keluar dari portal, kedua mata Sasuke dalam keadaan aktif, yaitu Mangekyu Saringan dan Tomoe Rinengan. Serta dia terlihat sangat serius. Hal ini berkebalikan dengan saat bertarung dengan Uchia Shin di adegan selanjutnya. Saat bertarung dengan Uchia Shin, dia terlihat lebih kalem dan hanya mengaktifkan Saringan normal dan tidak sampai mengaktifkan Mangekyu. Bisa dibilang, Sasuke mengaktifkan kedua matanya saat melawan Kinshiki di dimensi S-Kaguya. Kemunculan Uchia Shin Dari ekspresi Sasuke, kemunculan Uchia Shin tidak begitu mengejutkan. Hal ini karena Uchia Shin mendatangi Sasuke dengan berlari, sehingga Sasuke bisa mendengar langkah kakinya. Berbeda dengan menggunakan jutsu teleportasi yang bisa lebih mengejutkan Sasuke. Dengan kata lain, Uchia Shin memang sengaja menunggu Sasuke, bukannya mengejarnya. Jika memang yang dilawan Sasuke adalah Uchia Shin, seharusnya Uchia Shin menggunakan jutsu yang sama. Dan saat bertarung, Sasuke seharusnya terlihat kaget sekaligus serius dengan mengaktifkan kedua matanya seperti sebelumnya. Sayangnya, disini Sasuke lebih kalem dan terlihat baru pertama kali bertemu dengan Uchia Shin. Skenario Berdasarkan manga Naruto Gaiden, arc ini terjadi saat Boruto dan yang lainnya masih melewati tahapan ujian Akademi untuk mendapatkan ikat kepala Konoha. Sedangkan Boruto bertemu Sasuke untuk pertama kalinya saat dia sudah menjadi Janin. Maka, kemungkinan skenario-nya begini guys. Sasuke melawan Kinshiki di dimensi Kaguya, kemudian kembali ke bumi dan bertemu dengan Uchia Shin untuk pertama kalinya. Karena Uchia Shin ada di bumi, Uchia Shin lebih diutamakan dulu. Pada saat inilah Sarada bertemu dengan ayahnya untuk pertama kali, sedangkan Boruto belum bertemu dengan Sasuke. Karena dia tidak ikut melawan Uchia Shin. Sembari Momoshiki dan Kinshiki menyelesaikan urusan mereka di dimensi SKaguya, serta bersiap melakukan perjalanan panjang menuju bumi, Sasuke mencari informasi lebih lanjut mengenai klan Otsutsuki yang pada akhirnya, dia hanya menyerahkan kepada Naruto gulungan kuno yang dulu ia temukan, yang bahkan tidak bisa dia baca meski menggunakan Rinnegan. Dan tentunya, saat inilah Boruto bertemu dengan Sasuke untuk pertama kalinya. Sedangkan, Sarada sudah bertemu dengan ayahnya saat insiden Uchia Shin. Well, jika menurut kalian bukti yang kami berikan masih ada kekurangan atau kelemahan, kalian bisa tulis pemikiran kalian di kolom komentar ya, agar bisa lebih memberikan bumbu atau spice pada video ini. Jika menurut kalian video ini menarik, tekan like dan share ya, agar membantu channel Sarjana Taku. In the end, see you next time. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!